Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya abang studio eto yang berada di kota Jakarta yuah kita ikut yuk patroli lalu lintas di pagi hari kita keliling-keliling Jakarta yuk semoga selamat sampai tujuan dan tidak terjadi halangan dan rintangan apapun yuk bismillahirrohmanirrohim keliling-keliling kota Jakarta yuuh pagi hari patroli lalu lintas ini dari kawasan industri pulau gadung atau jip ya ya untuk cuaca ya cuaca tidak terlalu panas kita sudah keluar dari pintu kawasan industri pulau gadung untuk lalu lintasnya tidak terlalu rame nih sahabat-sahabatku Hai semoga di depannya tidak macet ini perempatan tugas terdapat halte ya halte busway tugas nih Transjakarta halte Transjakarta ini jalan raya pulau gadung ya good morning good morning good morning ya good morning Miss sister ya grandmother ya mother biar tepul biar tepul biar tepul ya buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri saya doakan semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu semoga channelnya makin sukses dan makin bagus dari saya dan semoga kita semuanya masuk surga dan ketemu di kaabah bersama-sama Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin dan terdapat juga halte busway layur ini masih jalan raya pulau gadung Jakarta timur sahabat-sahabatku di depan terdapat nah ini kanan kiri ini ya terdapat pusat perbelanjaan atau pertokohan atau perkantoran sahabat-sahabatku ya ada bank-bank ya jasa pelayanan jasa atau restoran ada juga iya buat medis kesehatan juga ada ada buat perlengkapan pelatan lungah tangga ada di sini dan di depan terdapat ya kita mal Arion perempatan Arion dan halte nih halte Arion juga ya halte busway sangat besar sekali kalau kita lurus ya ambil lurus ya dan di depan juga terdapat nih halte busway peladron dan ada perempatan juga ya sebelah kiri dapat untuk pengisian BBM atau di sebelah kanan ada gelanggang olahraga Jakarta timur ya Gor inilah setiap hari jalur yang saya lewati di depan terdapat perempatan pemuda atau perempatan mega kalau ke sebelah kiri ke pasar genjing ini jalan pemuda sahabat-sahabatku dan terdapat halte busway sudan giri ya di sini sebelah kiri ada Universitas juga ada atau grapari pusat makanan siap saji ada dan di depan terdapat halte busway UNJ Universitas ya Jakarta sebelah kiri ini Universitas Jakarta nya sebelah kiri dan di depan saya terdapat ya bis-bis damri ya jurusan Terminal Rawa Mangun Bandara Soekarno Hatta sahabat-sahabatku nah di depan ini perempatan bepas ya kalau belok kiri kecil lilitan cawang pancoran kalau belok kanan ke Tanjung Priuk kita ambil arah lurus ya kita ambil arah lurus ya ya endpoint ya lampu hijau cascus suut cascus nah di depan juga terdapat halte busway iya halte busway pamuka dan disini biasanya jalurnya macet karena pertemuan dari arah triuk dan cawang dan Bekasi Cakung yang selamat beraktifitas untuk yang sedang beraktifitas selamat beri ceratu yang sedang beristirahat jangan lupa jaga kesehatan untuk yang sedang mengejar 10 dolar ya tetap kejar 10 dolarnya untuk yang mengejar jam tayang kejar jam tayangnya untuk yang mencari subscribe cari yang penting cari subscribe-nya tidak usah terlalu barbar sahabat-sahabatku biar tidak longsor eh hujan gerimis Aceh ikan teri diasinin eneng menangis aja bulan depan dikawinin ya ini biasa di sini nih jalur macetnya tuh kalau jalur cepet yaitu jalur cepet kelihatan macet biasanya disini jalur lambat nih dari sini udah macet berhubung sudah agak siangan dikit ya biasanya saya ya jam 8.10 disini parah macetnya dan ini halte pasar genjing ya halte baso yang pasar genjing ini jalan tamuka sahabat-sahabatku di depan terdapat rel kereta api rel kereta api selamat menikmati 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 di depan terdapat ya pasar hewan pramuka sebelah kiri atau apotek toko atau obat-obatan alat kesehatan akan melintasi rel kereta api nah sebelah kiri pasar pramuka pasar hewan pramuka atau pasar alat kesehatan waduh di depannya terlihat sudah macet sudah padat merayap nanti kita mau coba jalur ke jalur yang lain kita ke kanan ke arah jalan matraman kita coba jalur lain ke arah matraman jakarta pusat ya ini sahabat-sahabatku ini flyover matraman beginilah ya kota jakarta terdapat ya pertokohan atau perkantoran terlihat juga macet juga ya di depan ada rumah sakit juga kalau enggak macet bukan jakarta sahabat-sahabatku ini jalan matraman jakarta pusat di kanan kiri ini perkantoran ada juga hotel penginapan dan ada juga rumah sakit sahabat-sahabatku nah di depan terdapat halte paswai salemba kapital karolus rumah sakit karolus karena hari ini ya hari kerja nah sebelah kiri ini rumah sakit chip toh mangun kusumo oh terlihat padat merayap padat merayap baik kr2 ataupun kr4 halte bus transjakarta universitas indonesia 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 terima di kisah di kisah di kisah di kisah di kisah selamat menikmati kalau sore arah pulangnya ya arah sebaliknya macet nah di sebelah kanan ini pasar kenari sahabat-sahabatku ini Jakarta Pusat dan terdapat halte busway Kramat Sentiong atau Transjakarta disini kalau mencari banyak tukang-tukang las duko las duko secara cepat ya di pinggir-pinggir jalan dari dulu sudah terkenal jalan Kramat sini dan dilalui juga sama mikrolet 01 jurusan Senen Pung Melayu Senen terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ya halte busway Transjakarta Palaputih terdapat juga ya sebelah kiri makanan atau makanan siap saji ya McDonald atau McD di depan ini termasuk Kuitang ada juga ya hotel atau penginapan Ibis Hotel jadi ini kalau kita lurus ini ke Ancol ya ke Terminal Senen kita mau ambil ke kiri ya kalau mau ke Ancol ke Jakarta Utara atau ke Senen kita lurus ya bisa naik ke atas ataupun dari sini juga bisa berhubung saya tidak mau kesana saya belok kiri ntar di depannya ini jalan Kuitang Jakarta pusat tempat pengajian ya banyak disini kalau mau ke Terminal Senen tinggal lurus belok kiri disana kita mau belok kiri inilah sahabat-sahabatku Jakarta Jakarta sekarang beda sama yang dulu sudah banyak perubahan 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 Masjid Agung Al-Arib iya ini jalan Keramat Kuitang sahabat-sahabatku Jakarta pusat selamat selamat di depan terdapat ya tugu tani ya patung tani patung patani car kita iya ini arah ke Gambir atau ke Monas di depan terdapat ya kita kalau lurus itu ke arah Gambir nih kita belok kiri ini ke mengambil ke arah Sudirman belok kiri nah iya di depan itu Monas sahabat-sahabatku Monumen Nasional dan sebelah kiri ini pusat Pemda DKI nah di depan saya nih di depan ini saya ini sebelah kanan saya ini Monumen Nasional sahabat-sahabatku dan sebelah kiri saya ini pusat kemerintahan kota Jakarta pemda DKI kantor gubernur ya Anies Basweda iya ini banyak cara tuh ah cuma sah udah ngantuk lah nah ini kalau kita lurus ini ke Jalan Sabang ya Jalan Jaksa ini banyak di depan banyak ya bule-bule dari luar negeri yang kehidupannya biasa atau diberakainya mau maaf ya gembel apa biasa lah banyak yang di sini hotel-hotel murah pengenepan murahnya banyak kalau malam rame selamat menikmati nah ini kita di depannya ke jalan MH Tamrin di depan lagi ada proses monorail ya ini jalan MH Tamrin dan di sebelah kiri saya ini Wisma Mandiri dan terdapat juga ya hotel sini ya tarifan pasifik di depan saya itu ya ini perempatan Mall Sarinah Tamrin ya tempat dulu kejadian bom dan di sebelah kanan ini jalan ini kanan bisa ke Tanah Abang atau bawah selu di depan Mall Sarinah Tamrin tempat dulu saya aktivitas dan bom Sarina tuh sangat mewah sekarang enak tar kapan-kapan kita masuk ya masih tahap pengerjaan ya banyak jalan-jalanan di bokota ini tar kalau sudah jadi bagus sekali Jakarta lebih indah biar tipul ini jalan MH Tamrin ini jalan MH Tamrin dan di depan juga terdapat ini patung selamat datang Jakarta atau bunderan HI disini tempat berkumpulnya para fotografer ini bunderan HI sahabat-sahabatku ragu-ragu biasa kalau cewek naik motor ragu-ragu ini masuknya jalan Sudirman sahabat-sahabatku Alhamdulillah ya jalanannya lancar karena sudah pada masuk kerja ada halte-halte bus ya halte bus basway bagus-bagus sekali karena ini pusat kotanya ya di depan terdapat ya patung jenderal kita jenderal kebangus pengunggahan kita semua patung jenderal Sudirman ya berhubung ntar kapan-kapan kita tembuskan ke ini bisa jalurnya ke blok M ya berhubung saya mau belok kiri aja terima kasih sahabat-sahabatku telah ikut bersama saya patroli lalu lintas di pagi hari semoga bermanfaat dan untuk mengenang-menang masa lalu masa kita pernah tinggal di kota Jakarta lalu ini tunggu atas putaran balik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya sebelah kanan gedung HSBC dan terdapat juga disini apartemen apartemen-apartemen ya tinggi-tinggi sekali ataupun penginapan ya ada Hotel Shangri-la ada kalau malam jalannya disini gelap ah ya di depan ini tempatan karet Bipak kalau ke kanan ke Tanah Abang ke kiri ke Kuningan dan di depan terdapat kuburan karet kuburan Almarhum Mustad Uje kuburan Almarhum Mustad Uje perempatan karet Bipak kuburan Almarhum Mustad Uje 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 selamat menikmati selamat menikmati ya, tastus, tastus, tastus bismillahirrahmanirrahim ini jalan pejompongan sahabat-sahabatku nah, sebelah kiri ini kan makam atau kuburan alamwarhum Ustadu C sini, kalau sore macet juga ya, jalur sini hati-hati juga dan jalannya bergelombang kalau malam penerangannya ya kurang terang sahabat-sahabatku nah, di depan itu jalan penjernihan sahabat-sahabatku ya, ada perkantoran ada bank-bank ada perkantoran pemerintah ataupun swasta untuk pengisi BBM juga ada ya, Pertamina Pertaminik ataupun makanan siap saji ya, makanan tradisional ada sebelah kiri, kanan ada ini jalan penjernihan Jakarta Pusat ya, Alhamdulillah ya jam-jam segini sudah nggak macet karena berhubung agak siangan saya orang sudah pada masuk kerja dan di depan terdapat pertigaan kalau belok kiri itu ke arah cawang ke jalan Gatot Subroto atau ke gedung MPR ya dan bisa kembali lagi ke jalan Sudirman wah, disini jalannya bergelombang nah, kalau belok kiri naik ke atas putar balik ke arah grogol atau sleepy nah, ini kita di jalan tentara pelajar sahabat-sahabatku ini jalan seperti biasa ya udah banyak di video-video saya sekalian arah pulang saya sahabat-sahabatku dan di depan juga terdapat stasiun KRL atau stasiun train kereta yang kereta Palem Merah dan jalur dan jalur sini dilalui juga dengan bis Transjakarta atau busway yang terdapat nah sebelah kiri saya itu gedung MPR gedung MPR dari belakang ya lewat belakang nah di depan terdapat pertigaan kalau belok kiri ke arah Senayan atau Gelora Bung Karno kita ambil arah lurus nih mau ke arah pendok indah ataupun lebak bulus ataupun ciputat atau kebahiran lama ini di sebelah kiri saya ini lapangan tembak atlet-atlet Indonesia atlet tembak dan di depan terdapat ya hotel ya hotel bintang biru bintang ya hotel mulia Senayan sedang banyak atlet-atlet atau tamu negara pada disana menginap Alhamdulillah jalanannya lancar kikuk 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 josh 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 dor Hai cewek Siapa namamu Cewek Hai sis What's your warning Sis Biar tidak ngantuk Burung perkutut terbang ke bawah bangun Mata ngantuk yang bawa bangun Hiburan Ini masih jalan tentara pelajar Sahabat-sahabatku Jadi kalau untuk saya ya Kalau mobil-mobil mewah Sudah biasa keren di Jakarta Sudah biasa ya Sahabat-sahabatku Tidak terlalu kaget Dan ketemu sama artis-artis juga Saya sudah biasa Mohon maaf ya bukan sombong Kalau sore sahabat-sahabatku jalan disini Macet Parah Nah disini juga dapat Pertigaan ya Belok kiri sama ke gelora Bung Karno Sahabat-sahabatku Atau kesenayan Kita Kalau di depan juga dapat Pertigaan Kalau belok kiri Ke arah Konok Indah Atau lebak bulus Atau ke Bogor Bisa Kebetulan saya mau arah Kebayoran lama Jadi kita ambil jalan lurus Kita mau lewat jalan pasar aja ya Jalan pasar kebayoran lama Karena lewat simpru Kadang banyak tanggul-tanggul Polisi tidurnya ya Ini daerah Jakarta Selatan ya Jadi saya Dari Jakarta Timur Jakarta Pusat Dan Jakarta Selatan Tiga wilayah sahabat-sahabatku Beginilah keseharian saya Berangkat bekerja Ataupun working Ataupun pulang working Ataupun pulang working My home Merawati Jalannya Cukup jauh juga Bisa tetap semangat Demi cuan Dan bisa menghibur Ataupun bikin konten Kita bawa asik aja Bawa enjoy aja Insya Allah hasilnya berkah Yang penting Kita tidak merugikan orang lain Berbagi ilmu Berbagi wawasan Berbagi pengalaman Nah sebelah kiri ini Pasar Bata Putih Kita akan belok kanan ya Ke arah pasar kebayoran lama Terdapat juga Stasiun kereta api KRL Atau Stasiun train Kebayoran Nah ini Pasar kebayoran lama Sahabat-sahabatku Pasar tradisional Market tradisional Sampai jumpa Sampai jumpa Pasar tradisional Kebayoran lama Market tradisional Ini daerah pasar kebayoran lama Jakarta Selatan ya Kalau arah lurus itu Ke permata hijau Atau ke sleepy Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Sudah Thank you for watching Ya thank you for watching Terima kasih ya ini perkampungan jalan pon mangga dan kebon mangga haus haus ngantuk 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 haus 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 thank you ya thank you thank you thank you ini jalan Cipulir alhamdulillah ya selamat sampai tujuan tidak halangan rintangan apapun thank you thank you semuanya thank you all thank you all thank you for watching ngantuk nih aduh thank you I am not sleeping terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih